Marhaban Ahlan Nawadi Keluarga berlandaskan Kenabian, kita itibak kepada Para Nabi, para Rasul Itu adalah keluarga terbaik Dan juga pernikahan terbaik Maka doa yang dibacakan Urutan pertama Adam dan Hawa Nah doanya bagaimana Allahumma alif Bainahuma Kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa Wa alif baina huma Kama alafta Baina sayyidina Ibrahim Wasara Allahumma wa alif Wa alif baina huma Kama alafta baina sayyidina Sulaiman Wa balqis Wa alif baina huma Kama alafta baina sayyidina Yusuf Wa zulaikha Wa alif baina huma Kama alafta baina Sayyidina Muhammad Wa khadijat al-kubra Wa alif baina huma Kama alafta huma Baina sayyidina Ali Wa fatima al-zahra Wa alif baina huma Kama alafta baina al-maa wa al-tin Wa salihati wa salihati wa salihin Wa rizukhuma Wa rizukhuma zurriyatan taibatan Nafi'atan fi dini wa dunya wa al-akhirah Ma'as-salamati Ya ma'as-salamati al-da'imah Wa sa'adati al-abariyah Wa rizukhuma at-tagwa wa husnal khatima Itu kami dapat dari guru-guru kami Doa selesai akad nikah Itu artinya Luar biasa Isi doa itu luar biasa Ya Memang ini nama-nama Istrinya Nabi Suleiman Ratu Balkis Istrinya Nabi Yusuf Zulaikha Itu namanya tidak dimuat di dalam Al-Quran Tapi dalam kitab tafsir termuat oleh Para mufassirun Satu-satunya nama wanita yang disebut dalam Al-Quran Namanya Hanya satu orang Itu Saidah Maryam Selebihnya tafsir Selebihnya tafsir Oleh sebab itu Doa ini menyatakan Ya Allah Ikatlah hati mereka berdua Itu pasangan suami istri yang menikah tersebut Sebagaimana engkau ikat hatinya Adam dengan Hawa Dan ikatlah hati mereka berdua Sebagaimana engkau ikat cinta tersebut Antara hatinya Nabi Ibrahim Dengan Sarah Dan Ya Allah Ikatlah hati mereka berdua Sebagaimana engkau mengikat hatinya Nabi Suleiman Dengan Ratu Balkis Ya Allah Ikatlah hati mereka berdua Sebagaimana engkau mengikat hati dengan cinta tersebut Di antara Nabi Yusuf Dan juga Zulaikha Dan ikatlah hati mereka berdua Sebagaimana engkau mengikat hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra Dan ikatlah hati mereka berdua Sebagaimana engkau mengikat hatinya Sayyidina Ali Dengan Sayyidah Fatimah Ya Sayyidah Fatimah Az-Zahra Dan ikatlah hati mereka berdua Sebagaimana engkau mengikat air dan tanah Dan jadikanlah mereka Soleh dan soleha Berikan riski kepada mereka Keturunan yang baik Yang bermanfaat untuk agama Untuk dunia dan akhirat Dan jadikanlah mereka Semua itu dapat riski Daripada Khusnul Khatimah Dan seterusnya daripada isi doa tersebut Nah disini disebut sesuai urutan Mulai Adam Kemudian lagi di bawah Nabi Adam Disebut juga Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim turun ke bawah Nabi Sulaiman Dan seterusnya hingga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam